Halo guys, ini dia Mini Countryman dan ini yang Coopernya, dan ini merupakan Mini termurah, dan ini udah yang facelift, untuk harganya dia 780 juta rupiah OTR Bandung, untuk unitnya ada di Plaza Mini Bandung ya, di pelajar pejuang, untuk kotaknya bisa cek di deskripsi, untuk lampu, ini ada beda nih, ini lampu sen, dia bagus berfungsi sebagai DRL, headlamp disini ya, dia sudah dipergitar, dan ini baru nih, dia di bagian headlampnya ada tusan Mini, grillnya dia kayak gini, ini hitam gloss, black chrome, yang disini chrome, ini logo Mininya kayak gini, di bawah sini dia ada fog lamp, sudah lidi juga ya, dia juga ada bulatannya, dan ini warna baru nih, di Countryman yang facelift, untuk velg, warna hitam ya, finishingnya, dia pake ban Brixton, Turanza, dengan profil ban 22550R18, ada size skirt, selain dia defender, ini karena non copper S ya, makanya dia, disininya polos, sepion warna hitam, tuton ya, tuton kelar nih, dia juga dari roof rail, cuman ini gak ada sand roof, untuk handle disini chrome ada tarik, udah smarki ya, sekarang kita ke dalam, untuk door trim, disini bahannya kulit, ini soft touch, handle disini dia kayak gini, disini ada power door lock, ada ambient light, speaker dia disini, power window posisi ya, dia all auto, ada window lock, ini center lock disini, ini sudah atap mirror, dan atap get track, aksen disitu break dosi, disini bahannya soft touch, di bawah sini dia ada power back door, dia juga bisa key sensor, dia ada speaker, ini tadi cup holder, laci penyimpanan, sama ambient light, ini silvered nya mini ya, disini, untuk jog pengaturannya manual, tapi lengkap, ada pengaturan neck lining, register, dan sliding, sekaligus dia ada light support, ini ada transmisi metrik, dua pedal, ada lampunya, untuk buka cup mesin, disini dua kali ya, gak bisa sekali, disini pengaturan brightness, pengaturan head ramp, dia sudah auto, ada scarfok depan dan belakang, disini bandar supportnya soft touch, kuncinya, kayak gini ya, nih, ini udah smart key, bisa buka bagasi juga, disini ya, sekarang kita coba, start up, nyalakan, kondisi pintu terbuka, sebentar kita njak krem ya, nah nih, sudah mesti impas, kita stater, speedometer dia disini, yang vstrip dia udah digital, kalau yang vstrip kan masih nolk, ini mirip nih, kayak yang dipakai di jcw yang, jpe inspired edition, untuk disini dia ada, peringatan bahwa akan mesin terbuka, ada odometer, trip, kayak gini, ini ada speedometer format digital, rata-rata kecepatan, trip, kalender, temperatur mesin, dan, balik lagi, karyatah konsumsi BBM, untuk cruise control ini, harus dinyalakan dulu ya, nggak bisa dimatiin, yang di kiri sini dia tokometer, di kanan sini ada, jarum tengi, untuk MID dia di bawah ya, di kanan sini dia saklar wiper yang sudah auto, dia juga ada wiper belakang, dan bisa diaturin toko waktu, yang di kiri sini, dia saklar lampu sen, sekaligus buat, lampu parkir, dan ini ada pengaturan MID-nya nih, untuk di kiri, ada tombol cruise control, audio screen switch, dia di kanan, saatnya kayak gini ya, modanya tiga palang, untuk airbag juga dia lengkap, sampai ke pilar, pengaturan setir, tilt, dan teleskopik, lengkap ya, setir dia dijahit kulit kayak gini, untuk di driver, tapi di sini gak ada hand grip, sun visor, di sini ada card holder, ada vanity mirror, dan lampu, open room LED ya lampunya nih, di sini ada lampu kabin, dia kayak gini ya, yang di sini gak ada sunroof nih, jadi dia polos, ini buat lampu baca utama, sepian tengah di sini sudah auto dimming, ini ada hazard, dan yang facelift ini, jadi lebih datar ya, tombol-tombol hazard sama ini, sama head unit, nah nih dia kayak gini, head unitnya, masih sama sepertinya per facelift, cuma dia layarnya lebih lebar dikit ya, ada my mini, navigasi, notifikasi, ada komunikasi, media radio, lawan pilih ganti, ini kayak gini, ada kerala pelangkat seluler, menu, option ada pengaturan display, ada bantuan, ini ada pengaturan display ya, tadi, kontrol display, ada bahasa, bahasanya lengkap ya, bisa inggris juga nih, ini kayak gini, my mini, semuanya di sini ya, nah semenjak yang free save ini, layarnya jadi ini ya, jadi kapasitif nih, walaupun dia masih dipecat nih, jadi kayak seolah-olah kapasitif, padahal enggak nih, dia tetap positif dipecat bagian sini, kecuali yang nomor-nomor ini, dia udah, layar sentuh nih, kalau ini, nggak kapasit layar yang pecat-pecat biasa tuh, jadi ada kisi AC, untuk AC yang ini, tetap sama ya, digital, dual zone, jadi antara driver dan penumpang depan, ini bisa set saudara masing-masing, pengaturan asumburan, dia lengkap ya, sampai ke kaca depan, untuk front defogger, ini red-defogger nya, mask AC, on-off AC, ini auto climate nya, open close air, di sini dummy ya, ini ada, start stop, ini NG start stop tadi di sini, ini bus stabil control, mode pekendara tetap ada ya, ada tiga nih, ada green, mid, sama sport, tuh, dia langsung ganti-ganti warna semua ya, kalau misalkan lagi mid, lagi sport, atau lagi green, nih, kalau pengaturan AC enggak ya, dia cuma ini aja nih, yang ganti-ganti nih, untuk di sini ada input USB, ini ada power outlet, laca penyimpanan, ini ada amelite lagi, dengan dua buah cup holder, transmisinya sama nih, dia, dua clutch ya, meteknya, 7 speed gear AP, dan kalau saya mundurkan mobilnya, dia ada kamera mundur, sekaligus sensor parkir, cuma ini enggak ada geyseranya ya, kalau yang ini, ini kamera mundurnya bisa di, aktifkan, atau dipadamkan, kalau parkirnya kayak gini, di sini sudah trip power plate, cuma belum ada auto hold ya, ini commander head unit, semua di sini, arm race-nya kulit, di sini ada AC penyimpanan lagi, ada wireless charging, kalau di sini ada, laca lagi nih, yang bermain dalam, dengan input USB, yang type C, ini joknya kayak gini ya, dia kulit, seat pad di sini model fix, rapi ya, ini airbag pilar, hand grip di sini model retract, sun visor di sini, ada card holder, ada vanity mirror juga, dan lampu, ini airbag sisi penumpang depan, untuk bahan dashboard di sini, soft touch, laci di sini, soft opening, nah nih, aparnya di sini ya, tuh aja ada ini nih, ada tulisan aparnya, tuh di situ, ini layout dari dot rim, sekarang kita ke baris kedua, yuk, nah kita ke baris kedua, di baris kedua, sampai kayak di depan, yang di sini dot rimnya, kulit ya, ini accentnya, black glossy, door handle nya chrome, kayak gini, ada speaker, di bawah sama ya, ada speaker, cup holder, sama door pocket, duduk di baris kedua, ini lumayan lega, ini country man, space nya ada 5 jarian ya, untuk di sisi driver, dia ada speaker pocket kayak gini, begitu pun di sisi penumpang depan, di sini ada kissy AC 2 biji, ada input gsp lagi nih, type C 2 biji, ini penggerak depan, tunneling nya agak tinggi ya, dan nilai out dari dashboard, dan dot rim nya, mini cooper yang country man, dan yang facelift, ubahannya yang paling detail tuh, dari head unit ya, sama tampilan sperimenter tuh, dia lebih futuristis, dia digital, di sini dia dalam pebaca juga, dia sudah LED, kayak gini, hand grip bahkan di sini, modern track lengkap dengan hook, seatbelt, di situ rapi, headrest 33 nya, adjustable, di sini tuh, bukan armrest ya, pelipatan dia 40-60, untuk kursi ini bisa dari client, tapi cuma satu step kayak gini, seatbelt dia di tengah tiga titik, untuk headroom arus kedua, dia lega nih, dan di bawah sini, dia juga ada aminat ya, bagaimana situ, yuk, sekarang kita lihat ke bagasi belakang, untuk ram belakang, dia di sini cakram, untuk buka tanki dari sini nih, minimalnya octane 95, sampai kita nyalakan hazard dulu ya, sama lampu utama, nah untuk design stock lamp, nah ini agak beda nih, dia bedanya kayak gini ya, dia yang LED, nah untuk lampu stand, dia posisi agak di tengah, ini lampu fog lamp belakang, lampu mundur di situ, dia sudah LED, ini tulisannya kontrimen, dan ini yang cooper, saya sabarnya diangkap 4 titik, sudah ada kamera mundur juga nih, dan buka bagasi, dia punya tiga cara nih, bisa dari sini, ditekan, dia sudah power back door, atau dengan menandang kaki nih, dia ada kick sensornya juga, atau kita bisa buka dari ini nih, dari remote dan, satu lagi di dalam, di dot rim CC driver, untuk space ya tergolong besar nih, buat kontrimen, lampu bagasi di sini, dia sudah LED, untuk di bawah sini, dia ada, paca penyimpanan nih, dia bukan baser, untuk power outlet, dia tetap ada di sini, dia juga, ada separatornya kayak gitu, dan ini bisa dilepas, untuk power back door, bisa di sini ya, dipencet, nanti dia bakal menutup, secara otomatis, nah ini ya, desain di belakangnya, secara overall, mini cooper yang, countryman, dan ini yang faceliftnya nih, tuh, di belakang sini, dia ada, rewiper, redevugger, hymoso clamp, apple spoiler, dan antena model, chaffin, untuk sisi penumpang depan, sama kayak di driver, injoknya manual, ada motoran tricklining, hegister, dan sliding, sekaligus dia ada ini ya, ada light supportnya nih, dan ada lampu juga di situ, dan ini layout, dari dashboardnya, secara overall, dari penumpang depan, kayak gini, tuh, untuk mesinnya, dia tetap sama ya, dia 1.5cc, 3 silinder ya, tapi dengan turbo, turbo, ini twin power turbo ya, tenaganya sama, 136 PS, dengan torsi 220 Nm, twin power turbo, 1.5 liter, 3 silinder, untuk mesin, sim, dia sudah dicat, ini unik ya, cekas mini nih, kalau kita buka capsin, juga lampunya gak ikut ke bawah nih, untuk capsin sama nih, dia sudah dicat, dan lengkap dengan perdam, dan capsin dia sudah hidrolik, untuk drive train, dia berpenggerak, roda depan, oke, demikian video saya mengenai, mini Cooper, yang kontrimen, facelift, terima kasih telah menonton, sampai jumpa di video, saya berikutnya, selamat menikmati ya, selamat menikmati ya, Terima kasih.